Pemirsa ribuan wisatawan antusias menyaksikan pembukaan penglipuran Village Festival ke-11 yang dilaksanakan di Pusat Desa Wisata Penglipuran Bangli kemarin. Menarik ya festival yang berlangsung saat momen liburan sekolah ini. Selain menampilkan perada budaya, juga dimeriahkan tarian joget bumbung yang dibawakan oleh ratusan penari. Suasana meriah terlihat saat pembukaan penglipuran Village Festival ke-11 yang dilaksanakan di Pusat Desa Wisata Penglipuran Kelurahan Kubu Bangli. Berbagai para deseni dan budaya yang menjadi jerikas masyarakat desa per persekutiga di dunia ini dipetaskan dalam pembukaan festival yang kali ini mengusung tema perpilih. Salah satu yang menarik, pembukaan tari joget bumbung yang dipetaskan secara massal. Setidaknya ada seratus penari yang keluar dari masing-masing rumah keluarga membawakan tarian pergaulan ini. Ribuan wisatawan pun tampak akusias menyaksikan berbagai para deseni dan budaya yang dipetaskan seperti para de pakaian kuno hingga para de barong lawang. Tak seperti biasanya, pelipuran Village Festival kali ini dilaksanakan pada momen libur sekolah untuk lebih menarik binat wisatawan maupun masyarakat Bali yang diajak ikut terlibat dalam upaya pelestarian seni dan budaya Bali. Untuk pembukaan sendiri, kalau tadi kita sudah bisa lihat untuk penari joget sendiri itu ada seratus, kemudian ada seniman yang terlibat mungkin di angka lima ratus orang yang terlibat dalam kegiatan ini. Memang kami ambil, kami coba pikirkan bersama dengan masyarakat kenapa kita harus bergeser ke bulan Juli. Yang pertama, momen bulan Juli itu juga momen yang tepat, jadi momen liburan ketika masyarakat libur, anak-anak libur, mereka bisa menikmati satu hiburan di desa wisata penipuran. Penipuran Village Festival berlangsung selama 4 hari hingga 7 Juli mendatang dan akan diisitkan berbagai perlombaan seni dan budaya serta pameran UMKM. Dari Bangli, Arihudha Dharma, INews, Moporka.